Tapi gak kaget juga sih, karena kan dia kan katanya dipecat ya dari organisasi advokat Saya aja yang sebagai lawyer aja tidak dihargai gitu, apalagi kliennya sendiri Saya sebagai rekan sejawatnya aja tidak dihargai ya Kadang telpon gak jelas gitu, gak ada tujuan, bahkan pernah diajak ke hotel Itu apa ya, udah gak kaget lagi gitu loh dengan kelakuan si Rasman ini Dia sering telpon saya gak jelas, gak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh Itu kan gak sopan seperti itu Ini kalau menurut saya, kalau profesi advokat itu kan terkenal sebagai ofisium Nobel ya Profesi yang mulia ya, kalau ini malah tidak mencerminkan sama sekali gitu loh Jadi justru dia mencederai profesi advokat Jujur saya sebagai profesi advokat, apa ya, sangat menyayangkan dan malu, malu banget gitu loh Kalau ngeliat Rasman ini perbuatan seperti itu Harusnya kan Itu jelas, pencabulan terhadap anak Karena loli ini masih di bawah umur Tidak ada kata apapun dan tidak ada alasan apapun Mau tidak mau cabul ini terhadap anak itu harus dipenjara Mau loli ini hamil, mau loli itu tidak hamil Apapun alasannya, yang jelas loli di bawah umur tidak ada alasan untuk tidak dipenjara Jadi karena anak di bawah umur, ya mau tidak mau Proses hukum terlepas nanti apa hasilnya Apakah benar-benar melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri atau tidak Makanya cara berpikir kuasa hukumnya ini memang cara berpikir pengacara pecatan Bukan pengacara seperti pengacara profesional lainnya yang menjalankan hukum acara Kalau menurut saya Itu dia Padahal semua orang tahu Karena pernah disiarkan di TV juga kan Kalau Rasman ini pernah dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia Laura ini baik-baik saja dengan Fadel, enggak ada baik-baik saja Yang namanya anak kecil dieksploitasi, anak kecil dibanfaatkan, anak kecil ditiduri, anak kecil apalagi digugurkan Itu pidana murni, pidana khusus Yang namanya khusus harus segera, disegerakan, diutamakan Ingat itu, leg spesialis, leg generalis Polisi harus tahu ada gium itu Gitu loh Kenapa pagi ini gua marah? Karena gua lihat kok lebay banget Polis Jakarta Selatan Ya Mentah-mentah ada alasan daripada pihak keluarga Fadel Bajide Ya katanya Fadel Bajide sakit Tanpa surat-surat dari dokter Eh langsung disetop Nanti tunggu panggilan kedua Bukan begitu penanganan pidana khusus Gitu loh Bukan begitu Samperin keluarga Fadel Bajide Dia ngumpetan tangkap keluarga Fadel Bajide Abangnya kah? Anaknya kah? Adiknya kah? Tangkap mereka Karena dia telah melanggar pasal 221 KUHP Ayat 1 ayat 2 Tentang obstruction of justice Siapa yang menghalangi penyidikan? Siapa yang mengelabui polisi dan Apa sih? Apa? Menyembunyikan tersangka Ya calon tersangka Siapa ini siapa itu? Siapa yang menghalangi penyidikan? Itu bisa dikatakan pasal 221 KUHP Gak ada alasan Kalau abangnya bilang Ini si Fadel Dalam kondisi sakit Mana surat sakitnya? Polisinya Harus mereksa dokternya Sakit beneran apa enggak? Itu namanya Prois penyidikan pidana khusus Kalau ini kan lebay Guys Udah liat belum? TikToknya Nikita Mirzani Itu pembicaraan yang epic banget Menurut aku Dan ini relate buat aku Dan mungkin juga beberapa orang di luar sana Terutama buat teman-teman Atau ibu-ibu nih Yang sekarang lagi berjuang untuk anaknya Sedang kerja jadi TKW Atau di luar kota mungkin lagi merantau Yang jarang banget ketemu sama anak Pasti ada aja Tetangga atau orang-orang sekitar Tuh pasti tanya begini Kok gak pulang-pulang? Udah bertahun-tahun kok gak pulang-pulang? Eh jangan kejar dunia terus Kasian tuh anaknya Pernah gak denger kalimat itu? Menurut aku aneh banget Dengan orang yang bertanya kayak gini Kenapa aku bilang aneh? Karena dia tuh bertanya Tanpa melihat posisi dan juga kondisinya Gak ada yang namanya orang tuh Pengen jauh dari anaknya Gak ada orang yang pengen Merantau jauh dari keluarganya Gak ada Kalo misalnya dia tuh punya modal Punya usaha di rumah Ya pengennya usaha di rumah Dan juga deket sama keluarga Ataupun anaknya Pasti pengen banget tuh Masalahnya Apalagi kayak aku ya dulu nih dulu Misalnya kayak aku nih contohnya Dulu pas waktu aku masih jadi single parent Gitu Kebanyakan orang-orang kayak kita Kalo sudah bercerai dari suaminya Itu kebanyakan ayahnya tuh Gak mau nafkahin anaknya Jadi masa depan anaknya tuh Kayak tergantung sama ibunya Termasuk apa yang aku alami Juga sama kayak gitu Justru karena aku sayang nih Sama anak aku Aku pengen mengusahakan yang terbaik Aku mau punya Anakku tuh punya pendidikan Yang sebaik-baiknya pendidikan Aku pengen anakku tuh Lebih baik dari aku Lebih pintar dari aku Lebih dari segala gelanya Makanya aku mengupayakan yang terbaik Sampai aku tuh jarang pulang Bahkan aku tidak pulang Bertahun-tahun dari luar negeri Karena anak itu gak cukup Gak cukup didampingin aja Mereka butuh banget nih Kehidupan yang lebih layak dari kita Kalo cuman makan sama garam Mungkin aku bisa Tapi aku gak mau Anakku mau hidup Cuman makan sama garam Artis Nikita Mirzani Menghadirkan saksi baru Dalam laporannya Terhadap Fadel Bajideh Di Polres Metro Jakarta Selatan Setelah mendengar pengakuan Saksi yang baru Yang mengaku tahu Apa yang sebenarnya terjadi Pada Laura Mezani Alias Loli Kalo dengar dari ceritanya Kalo gak ada hukum Mendingan gue Gue lindes aja deh Kalo gak ada hukum Di Indonesia ya Ucap di kita Tapi karena ini masuk Karena hukum Biarkan ini menjadi Proses hukum saja Ibu tiga anak itu melanjutkan Pertama Emosi Loli belum terkontrol Tidak banyak yang dibuka oleh Nikita Mirzani Terkait keterangan dari saksi baru Didapatkannya itu Dia cuma menggambarkan dengan satu kata Yakni sadis Ini saksi kuncinya double Dia yang banyak tahu Jadi gini Ada beberapa saksi yang berkomunikasi Melalui telepon Whatsapp Tapi dia komunikasi langsung Bertemu dan jalan bersama Dia yang menceritakan dari awal Yaitu yang dikatakan Niki Kalo gak ada hukum Selesai nih Terang Fahmi Bahmid Kuasa hukum Nikita Loli sendiri saat ini Masih berada di rumah aman Dan Nikita mengatakan Kalo hingga kini Emosi anaknya Masih belum terkontrol Makanya Ibu tiga anak itu Masih belum bisa bicara Dari hati ke hati Dengan Loli Kalo dari hati ke hati Tentu belum Karena kan kemarin emosinya Masih belum bisa terkontrol Jelas Nikita Emosinya belum stabil Masih butuh ditenangkan lagi Makanya psikolog dan semuanya Dari P3A Dan komunikasi anak datang Buat cek keadaan hari ini Apakah mau makan Atau bagaimana Lanjut Nikita Kedua Loli di rumah aman Nikita berharap Kondisi Loli Semakin membaik Sejak dititipkan Di rumah aman Tentu fisik dan emosinya Bisa kembali Agar bisa diajak Untuk menyelesaikan Masalah ini Pokoknya Saya komunikasi Baik dengan orang Yang jagain disana Sekarang juga kan Dia gak bisa lihat TV Handphone Dan gak bisa Ngapa-ngapain Dia tuh harus tenang Harus mengendalikan Emosi dulu Kalo dari orang rumah Aman Sudah oke Baru diadakan pertemuan Pungkasnya Sebelumnya Nikita sudah membuat Laporan Yang dialamatkan pada Fadel Terkait pasal Terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP Kasus itu juga Sudah terregistrasi Dengan nomor Laporan LP Garing B Garing 2811 Garing 9 Garing 2024 Garing SPKT Garing Polres Metro Jagsel Garing Polda Metro Jaya Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nur Madewi Memastikan Pihak yang sudah melakukan Pemeriksaan terhadap 11 orang Terkait pelaporan Saliberitas Nikita Mirzani Terhadap TikToker Fadel Bajede Atas dugaan Aborsi Hingga saat ini Kami sudah melakukan Pemeriksaan Sebanyak 11 orang Atas pelaporan Saudara NM Jelas Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nur Madawi Ditemui di Polres Jakarta Selatan Menurutnya Sejumlah saksi Sebanyak 11 orang Yang akan kembali bertambah Pasalnya Kosa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid Kembali menambah Dua saksi Sehingga totalnya Akan mencapai 13 orang Untuk sementara Total saksi Yang sudah diperiksa Sebanyak 11 orang Tetapi Pihak pengacara Saudara NM Telah mengajukan Dua orang lagi Ke penyidik Sehingga Jika dua orang Tambahan diperiksa Maka total Menjadi 13 orang Ungkapnya AKP Nur Madewi Saksi mengatakan Saksi telah diperiksa Oleh Polres Jakarta Selatan Merupakan orang-orang Yang mengetahui Kasus pelaporan Nikita Mirzani Saksi-saksi yang diperiksa Atau kami mintai Keterangan Untuk mereka Yang mengerti Mengetahui Dan mendengar Atas kasus ini Tegasnya Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!